Selain itu pemirsa, PJ Bupati Cilacap Yunita Diasuminar launching gerakan penanaman cabai dan bawang merah. Seluruh kepala OPD berserta jajarannya dan masyarakat dihimbau untuk menanam cabai dan bawang merah di rumahnya masing-masing dengan menggunakan pot untuk mengantisipasi inflasi pada Hari Raya Idul Fitri Nanti. PJ Bupati Cilacap Yunita Diasuminar launching gerakan menanam cabai dan bawang merah di halaman kantor Dinas Pertanian Cilacap. Kegiatan tersebut diawali dengan penyerahan bibit oleh PJ Bupati kepada perwakilan OPD, selanjutnya secara simbolis ditanam bersama-sama. PJ Bupati Cilacap Yunita Diasuminar mengatakan Kabupaten Cilacap termasuk 15 kabupaten dengan inflasi tertinggi di Jawa Tengah. Karena itu gerakan ini untuk menjaga stabilitas harga cabai maupun bawang merah menjelang bulan puasa dan lebaran nanti. PJ Bupati berpesan kepada seluruh kepala OPD beserta jajarannya dan masyarakat di Kabupaten Cilacap supaya menanam cabai dan bawang merah di rumahnya masing-masing, baik dengan menggunakan media tanah, pot maupun polybag agar hasilnya dapat dikonsumsi sendiri sebagai kebutuhan sehari-hari. Terutama menjelang lebaran, nantinya jika gerakan ini berhasil maka bisa menekan inflasi di Kabupaten Cilacap. Saya menyampaikan di rapat koordinasi terkait dengan penggaraan inflasi di Kabupaten Cilacap karena Kabupaten Cilacap termasuk 15 kabupaten inflasi tinggi. Maka menjelang, menjelang puasa kemudian lebaran ini biasanya kebutuhan seperti cabai, cabainya ya cabai cengis, keriting, merah, hijau, bawang merah, bawang putih itu biasanya kebutuhannya meningkat sehingga ini perlu kita antisipasi dengan cara peduli untuk menanam atau gerakan tanam untuk cabai dan tadi bawang merah ya. Apabila ini berhasil maka ini menjadi salah satu langkah yang menekan harga karena memang kalau inflasi bicaranya supply intumat. Jadi harapannya semua stabil, seimbang, maka inflasi bisa ditukar. Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, Sigit Widayanto mengatakan menanam cabai dan bawang merah pada saat ini sangat tepat karena menjelang lebaran nanti sudah bisa dipanen. Gerakan menanam cabai dan bawang merah ini untuk mengantisipasi inflasi dan menstabilkan harga kebutuhan pelok lainnya terutama pada bulan puasa dan hari raya Idul Fitri. Ini merupakan tindalan dari SE Bupati tentang gerakan penanaman cabai mengantisipasi inflasi. Ini kan masih bulan Februari kemudian lebaran kira-kira bulan April. Ini tiga bulan masih cukup untuk menanam cabai. Mudah-mudahan pas menjelang lebaran cabai sudah termanen dan itu seperti tadi disampaikan Ibu Bupati untuk subsisten dipakai sendiri, dikonsumsi sendiri. Dari Jelaca Pramiana, Benyumas TV melaporkan.